Oke, sudah selesai terinstall dengan sukses, selanjutnya kita close, kita akan coba di Excel Misalkan, coba custom UI, biarkan ekstensinya workbook, masih bawaan Excel, tab home, inset, backlight dan lain sebagainya Misalkan, my tab, coba kita buka, ini sudah ada satu tambahan, jika tadi hanya home, inset, backlight, formula dan lain sebagainya Ada tambahan satu, yaitu my tab, oke, coba kita hilangkan ini, untuk tab home, kemudian inset dan lain sebagainya kita hilangkan Kita ubah menjadi my home namanya, coba kita validasi, oke, sudah benar, coba kita buka kembali Oke, ini sudah hilang, namanya sudah berubah menjadi мнеhrom Selamat pagi, harus datang lagi, selamat pagi, teman-p Wong moments, bявangi seterusnya Selamat pagi 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 Dalamat pagi menginstal kostum UI editor Microsoft Office di laptop kita agar dapat kita gunakan dan bagaimana contoh cara menggunakannya jadi kita terus video ini sudah selesai sehingga Sobat Explorer yang menginstal kostum UI editor Microsoft Office dapat menginstalnya dengan benar baik langsung saja kita menginstal sebelum kita install terlebih dahulu kita matikan koneksi internet kita jika di laptop sudah kecil masih terhubungan drive kita install secara offline selanjutnya kita matikan antivirus baik antivirus yang kita install maupun bawa Windows kemudian suruh state protection setting manajin kita matikan ini sudah mati selanjutnya kita buka softwarenya bagi supernexler yang ini softwarenya nanti saya letakkan link downloadnya di deskripsi video selanjutnya kita bisa klik dua kali untuk kita install selanjutnya agree next 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 yes Oke sudah selesai terinstall dengan sukses selanjutnya kita close kita close kita lihat disini sudah ada kita klik kanan more pintu touch bar oke ini suara disini jika kita buka nanti akan seperti ini kita akan coba dulu kita buka Excel kita akan coba di Excel kita buat apa saja ini asal saja selanjutnya kita save selanjutnya kita save dan kita coba letakkan di sama di musik oke ket Culverод kita bisa di sebelum lớp kita ke Dubstep kita coba Icon custom UI biarkan extensinya berubung dan kita save kita keluar atau Allah fashion di Icon kita lihat dulu hal ini Ayo kita buka dulu ini kita buka dulu masih bawa Excel tab home, inset, backlight dan lain sebagainya kita tutup dulu kita akan coba menggunakan custom UI ini kita akan buat ribbon sendiri dan ini coba kita hilangkan kita tutup dulu terlebih dahulu ini perasaan Excel nya agar custom UI ini dapat bekerja kita tutup selanjutnya kita buka custom UI ini di custom UI ini ada beberapa fitur yaitu open ini untuk mencari file kemudian nanti disini ada validate untuk memvalidasi kita akan buka saja di open tadi di musik ini tadi kita klik kemudian open selanjutnya agar aplikasi custom UI ini dapat terhubung dengan Microsoft Excel ini terlebih dahulu kita akan hubungkan dengan menggunakan rumus rumus nya ada disini kita klik inside karena disini saya menggunakan Microsoft Office 2019 ini bisa menggunakan yang Office 2010 jika sobat Excel yang menggunakan Microsoft Office 2007 atau Microsoft Excel 2007 silahkan pakai yang Office 2007 di klik itu namun saya akan gunakan yang 2010 karena Microsoft Excel saya 2019 klik Office 2010 yang ini tadi dihapus selanjutnya kita klik kembali kemudian untuk menghubungkannya kita akan coba menggunakan contoh disini di example oke ini jika di 2010 tadi maka disini adalah 2009 07 jika sobat Excel yang menggunakan 2007 disini adalah 2006 01 oke ini nanti kita akan gunakan ini label ini kita rubah label untuk namanya misalkan my tab tanpa spasi selanjutnya coba kita validasi klik validate jika sudah muncul custom UI XML for me berarti sudah benar script atau rumus yang ada disini selanjutnya klik OK selanjutnya kita simpan kita minimize selanjutnya coba kita buka ini sudah satu tambahan jika tadi hanya home handset, backlier, formula dan sebagainya ada tambahan satu yaitu modem oke coba kita hilangkan ini untuk tab home kemudian inside dan lain sebagainya kita hilangkan kita tutup terlebih dahulu ini coba kita rubah bukan my tab di my home coba ya kita rubah menjadi my home namanya selanjutnya kita tambahkan di setelah ribbon disini kita tambahkan yaitu start home script sama dengan true oke jika ini kita false maka nanti kita bisa hilang jika kita true artinya benar kita hilangkan coba kita validasi oke sudah benar tadi sudah kita rubah menjadi namanya my home maka nanti tab ribbon bawaan nukerosawissel akan sembunyi kita hilangkan ini sudah disini kita tambahkan ini rumus yaitu start form thread true coba kita simpan coba kita simpan kita minimis coba kita buka kembali oke ini sudah hilang namanya sudah berubah menjadi home ini masih tab ini kotor misur tool ini kita bisa rubah kita tutup dulu kita bisa rubah disini label ini misalkan misalkan tool saja misalkan kontrol sonnya kita hilangkan setelah selesai mengedit kita harus validasi dulu jika sudah muncul seperti ini kita klik ok selanjutnya kita simpan berarti sudah benar apa yang sudah kita edit tadi oke coba kita minimis kita buka kembali oke namanya sudah menitul namanya mehom baik video sekian tutorial kalian disampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk sobat XLR jika sobat XLR merasa tutorial bermanfaat untuk mendukung jenangnya silakan tekan tombol like share subscribe dan gunakan lonceng nanti agar kita ketinggalan tutorial menarik terbaru lainnya wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh